Hai selamat siang teman-teman ini rumahnya di obrak abrik ini ceritanya mau ngechat ritual tiap bulan Desember rumahnya dicat kalau tidak bisa dibangun bagus ya dicat saja biar sedikit kelihatan rapi dan bersih sebelum pohon terangnya dipasang dicat dulu siapa tahu nanti ada orang yang datang anak-anak tetangga kerabat kalau dicatkan kelihatan bersih ini sudah mulai ini loh terutama ini loh nah ini kan habis diplamir ya ada yang agak-agak gocel ada kena tangan namanya juga tembok cat putih nah itu kena kursi terus sudah kusam juga kena debu-debu itu tuh tuh dipegang-pegang tangan biasanya kan kotor gitu ya tuh dicat semuanya tipis-tipis saja itu juga terpukas diplamir itu kenapa diplamir karena bocel sedikit-sedikit itu lho kayak menggelembung-gelembung terus disosok terus diplamir itu juga nah tuh bawah-bawah itu juga biar rapih biar bersih hai 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 tuh kayak gitu Hai ini juga abis diplamir ini dijatuh gitu ini bekasnya cetekan lampu ini pasti kena telapak tangan itu jorok lihat terlihat jorok mau cari tukang tukangnya tukang langganan masih di luar Jawa jadi ditukangi pak suami sendiri ini bekas tangan suami ini kayak gini nih duh tangannya kemana-mana ini bekas kardus-kardus kardus-kardus toko ya yang mie instan mie instan kayak gitu-kitu ditumpuk jadinya kotor itu juga bekas diplamir itu merudul-merudul juga diplamir sebelum dicat diplamir dulu nah itu ada yang yang rembes itu ada yang sedikit rembesan itu itu juga sebenarnya banyak kalau kalau diteliti ya banyak Hai yang ini yang harus dicat ulang ini seperti ritual tahunan ya kalau bulan Desember meskipun cuma cek sedikit-sedikit tapi tetep dicat supaya kelihatan agak sedikit rapi rumahnya itu itu berantakan saya itu nah kayak gitu itu pelakon juga habis kena bocoran bocoran air atap nggak tahu kenapa mungkin gentengnya melorot atau gimana ini jadinya di mixer ngadunya pakai mixer bekas bukan mixernya ininya apa eh apa pengadunya itu lho campur sedikit air sedikit saja airnya ya dan banyak-banyak jadi satu ini satu kaleng isi lima kilo tuh airnya tuh paling setengah botol tadi